Masih didieng nih teman, aku mau cari rumput liar. Eits, bukan untuk makan ternak loh, tapi mau diolah jadi makanan yang enak. Nah ini tumbuhan yang kita cari, namanya daun mundreng. Daun mundreng ini rumput liar ya Bu ya? Bisa disebut sebagai hama, tapi kalau masyarakat dieng disini, itu memanfaatkannya bisa menjadi olahan atau bahan masakan. Mondreng tumbuh liar di sela-sela sayuran yang ditanam petani dieng, seperti mortel atau kentang. Daun mundreng muda lebih enak dimasak daripada yang tua. Pilih saja daun yang bunganya belum terlalu banyak, itu tandanya daunnya masih muda. Kira-kira, ini bakal dimasak apa yuk? Daripada penasaran, ayo melu aku wae. Saat ini, saya dan ibu-ibu ini. Lagi persiapan mau masak untuk selametan. Ini yang kita masak ini, ada sambal petek dan lung waluh. Semua bahan yang dimasak kali ini akan dipakai untuk selametan sebelum masa tanam dimulai. Di sini, kalau acara selametan, harus ada nih nasi liwet dan sambal petek. Wah! Mas, sekarang mau disolongnya udah. Oh. Sudah nyetirkan nasi liwet. Oke, ini loh sekarang. Untuk membuat sambal petek, sangat sederhana teman. Ikan petek digoreng sampai matang. Oh iya, ikan ini sudah lama jadi favorit masyarakat di dataran tinggi. Katanya sih, zaman dulu mereka dapat ikan segar. Jadi yuk, cukup pakai ikan petek ini. Kalau bumbu yang dipakai masih sederhana saja nih. Hanya bawang merah, bawang putih, cabai hijau, dan teman-temannya. Nah, yang bikin spesial ada tambahan parutan kelapa, gula merah, dan sedikit air. Ya, mirip urap gitu deh. Sambal petek ini kuliner khas dieng. Dan ini harus ada di acara selametan. Mungkin kalau bahan lain kayak seher-seheran itu boleh diganti. Tapi kalau sambal petek ini harus ada. Oh iya, kenapa ini disebut sambal petek? Ini karena bahan utamanya ikan petek. Ini ikan asin ini. Ini ikan asin. Selamat menikmati. Sekarang, giliran aku bantuin masak lungwalu atau daun labu muda yang dicampur dengan mondreng. Walaupun tidak wajib, tapi lungwalu ini selalu ada lho untuk selamatan sawah. Ibarat sahabat karib, lungwalu ini selalu menemani nasi liwet dan sambal petek. Bumbunya juga tidak terlalu ribet, teman-teman hanya butuh bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cur yang dihaluskan. Kemudian ada juga kelapa yang diparut dan diambil santannya. Nah, ini daun mondreng yang kita cari tadi. Ini biasanya dimasak dengan jadinya nurap ya, bu. Ini biasanya jadinya nurap. Sekarang kita mau campur dengan daun lungwalu atau daun walu. Masih sama-sama cocok karena ini dicampur dengan santan. Menggunakan santan dimasaknya. Ayo, bu, kita masak. Daun lungwalu atau labu muda dan mondreng direbus dulu, yoh. Karena daun labu lebih tebal, sebaiknya dimasak dulu. Jadi matengnya bisa barengan dong, mondreng. Kalau sudah agak layu, baru deh ditambah bubuk halus. Jangan lupa, santannya yoh. Jangan lupa, santannya yoh. Sekarang saya mau nyobain dong lalu ini sama daun mondreng. Daun mondreng. Untuk kuahnya, untuk kuahnya udah pas nih. Dan daunnya saya cobain ya, bu. Untuk teksturnya ini empuk, lembut juga. Ini udah enak makan, bu. Kalau semuanya sudah siap, langsung dibawa ke sawah, teman. Sampun, pak. Akhirnya, saatnya makan bersama. Kebetulan nih, perutku sudah lewe banget. Alias lapar berat. Makanannya memang sederhana yoh, teman. Ini memang cerminan dari makanan sehari-hari warga di sini. Tapi rasanya nikmat bukan main. Apalagi dimakan di tengah sawah begini. Wah, masih hangat pula. Hehehehe. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!